Persiapan dari kami, insya Allah sangat siap. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dari kepolisian, dari Dishub, dari PUJT yang lain. Kami juga sudah menambah personil, mempersiapkan beberapa perlengkapan tambahan. Kami juga sudah melakukan evaluasi apa yang sudah terjadi tahun lalu, sehingga dengan harapan tahun ini kami bisa melayani pengguna jalan lebih baik lagi. Persiapan lain mas, selain jalur? Fasilitas. Fasilitas kami sudah menambah beberapa tambahan toilet portable dan kubikal. Kami juga sudah menambah beberapa tambahan cadangan air di res area. Kami juga sudah menambah beberapa mobile reader untuk kesiapan layanan transaksi. Kami juga sudah menambah beberapa peralatan-peralatan lain yang mendukung seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terbaru, Pak. Untuk di grade B ini kan belum ada SPBU, itu apa yang dilakukan? Untuk terkait SPBU, karena kita tipe B, memang secara permain PU, kami tipe B itu tidak ada SPBU. Namun khusus untuk periode lebaran tahun ini, kami bekerjasama dengan Pertamina mendirikan Pertasop di res area 69A dan 678 jalur B untuk mendirikan mulai periode 67-87 untuk layanan pengisian BBM. Lalu kami juga menambah layanan pengisian mobil listrik di 695 jalur Ambon arah ke Surabaya. Itu diaktifkan mulai kapan? Kita aktifkan mulai tanggal 19 sampai nanti kita rilis sebagai SPKLU umum yang bisa dipakai untuk semuanya.